Kita akan hadir di Pemberkatan Dedikasi Gereja Santa Sicilia Pemanikan Paroki Rantepau Pemberkatan Dedikasi Gereja Santa Sicilia Pemanikan Paroki Rantepau Pemberkatan Dedikasi Gereja Santa Sicilia Pemanikan Paroki Rantepau Pemberkatan Dedikasi Gereja Santa diluatkan Pemberkawasan Jendel Kejaitan semangat lantia luna papadiras sangka nabang uran berantian sangat adun doang pindan pengarantian manik naik suga pakal doang atau sangat timbur anggori-gori gereja katolik santa sisilia bermanikan lagu gua tabek laku kita min tuang gama iri pada tanggal 30 Juni 1967 yang terdiri dari 11 orang dan pada tanggal 19 Juli 1978 terjadi permendian yang kedua yang terdiri dari 34 orang berdasarkan buku register permendian di paroki santa teresiaran tepau antara lain yang ada bersama dengan kita sampai saat ini ialah Bapak Victor Tangkelayuk setelah terjadi pembaktisan maka yang menjadi sebagai pengantar saat itu ialah Bapak Victor Tangkelayuk dan sebagai ketua umat ialah Almarhum Bapak Yusuf Sampeton sekitar tahun 1962 1962 gedung gereja katolik dipindahkan dari lokasi buntu 2 ke tok buah-buah dengan model gereja yang sama serta pengantar dan ketua umat yang sama dengan semakin bertambahnya umat maka gedung gereja katolik dipindahkan ke buntu banga sekitar tahun 1979 1979 sampai saat ini dan dibangun di lokasi Tanah Iba dari keluarga Almarhum Neidang di Buntubana bentuk bangunan gereja pada saat itu masih dengan model yang sama lalu beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1985 diubah menjadi setengah permanen berkat bantuan kerjasama pastor al-sustanan yang ikut serta untuk mencari donatur sekitar tahun 2011 mulailah direncanakan untuk membangun gedung gereja yang permanen dengan membentuk pengurus inti untuk pembangunan gereja yaitu Bapak Victor Tangke Laib sebagai ketua pembangunan sekretaris Serli Sandapa Tangke Bendahara Ripka dan Bapak Oni Alalinggi sebagai salah satu anggota koordinator dana dan akhirnya sekitar tahun 2013 fondasi awal telah mulai dilaksanakan dan sambil mencari biaya untuk anggaran pembangunan maka proses kelanjutan dari pembangunan gedung gereja sempat berhenti nanti pada awal tahun 2017 lalu pembangunan gereja dilanjutkan dan akhirnya pekerjaan bangunan gereja rampung 100% pada tanggal 18 Januari 2018 ialah pertama-tama dengan adanya usul dari seorang yang bernama Nek Tandiseru atau Nek Talu kepada salah satu anggota keluarga dari Almarhum Nekidam yaitu Bapak Victor Tang Kelayuk lalu mereka sepakat untuk membangun sebuah gedung yang menggunakan tiang bambu atap nitep nipah dan lantai dasar tanah pada saat itu yaitu sekitar tahun 1963 dibuntu dua pemanikan namun sebelum didirikan gereja tersebut mereka sempat melakukan ibadah dari rumah ke rumah yang terdiri dari keluarga Almarhum Nek Tupang ke rumah Tupang tupang bahagian kurian lah tak lantai lantai malam malam tat tang 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 lantai ku tang lantai 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 dan lantai 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 hai 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 sitambang mali to sang dua pin dan to sang irusan gori-gori nalili paroki Santa Terisya rantepau Rangko maura semu sang mauyung bolu tamate tarampaknya stasi Santa Sicilia kemanikan langan lausorong kuryan sumangana lante Allah mangkadi tanda balok langan ki kalandona kuryan sumangain dek kilai gunapan rande-randean anna bendan batemanurun tunanang banderasan kamu kamu anta sitambang mali boleh lante Allah maindan lausorong kuryan sumangata mas sholanasan la di parandangan ni alukmen laulangi sangka alusor dibatara latapupenggarontolan karapua iya merata sang siluran sholanasan ta mauyung bolungo mas sholanasan rampos yungku kuang matua denna upak tapu upak paraya tapu paraya na kita mintu mas sholanasan tulampu lante Allah kula marasan totemo na toning romko kuang rimatuwa anta sule lakohongan bantuan tamas sholanasan untayana lehmamase tatarimalante inan iate dalam nama bapak dan putera dan roh kudus semoga rahmat dan damai bersama saudara seles kalian di dalam gereja kudus ahlam ya Allah engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahayamu yang mengagumkan engkau tidak membiarkan kami merana tanpa satapan sabdanya sebaliknya engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabdanya kepada kami yang berkumpul dalam gereja kami mohon ia Tuhan berkatilah ambo ini agar dari ambo ini suara putera bergemar ke telinga kami dan ilham roh kudus kami taati dengan setia semoga kami tidak hanya mendengarkan sabdanya melihatkan juga melakukannya dengan penuh semayat semoga suara putera sang sabda yang bergemar dari tempat ini menuntut kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal sebab biarlah nabi sejati dan pengantara kami kini dan sepanjang masa amin inilah injil suci menurut Yohanes dimuliakanlah Tuhan amin ketika sudah dekat hari raya pasca orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang numbu kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk disitu maka Yesus membuat cantuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing domba dan debu mereka uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata ambil semuanya ini dari sini jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan maka beringatlah kurik-kuriknya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghapuskan dapu terima kasih terima kasih terima kasih